Ini adalah Vivo Y21s, seri baru Y-series yang ramah di kantong dengan banderol harga cuma 2,8 juta aja. Tapi punya desain premium, fitur ala flagship extended RAM, dan 50MP net camera pertama di kelasnya. Di video ini kita bakal gaming tes dan kamera tes dari siang sampai malam hari. So, let's get started. Yang pertama kita bahas desain bodinya. Jarang-jarang Vivo ngasih desain premium kayak gini di kelas harga 2 jutaan aja. Vivo Y21s yang saya pegang ini warnanya pearl white. Pake teknologi dynamic color melalui proses liquid crystal coating. Bodi belakang ini terasa solid dan gak kosong meskipun masih pake material plastik. Tapi buat kalian yang lebih suka warna gelap, ada juga varian warna midnight blue. Nyaman digenggam, gak licin, dan gak ninggalin bekas sidik jari karena pake teknologi edgy made. Yang saya suka dari desain ini bagian sisi-sisinya berbentuk persegi. Yang dinamain 2,5D flat frame sama Vivo yang makin nambah kesan premium. Dan di bagian samping kanan ini ada ultra fast side fingerprint yang punya respon cepet banget. Cuma 0,30 detik. Lalu di bagian atas ada slot SIM card dengan triple card slot. Buat smartphone dengan kapasitas baterai 5000 mAh, bodinya ini termasuk slim. Beratnya cuma 182 gram dan tipisnya cuma 8mm aja. Modul kamera dual tone stepnya ini sekarang udah jadi ciri khas Vivo banget. Yang dipake juga di V dan X-series. Overall secara desainnya menurut saya cakep dan menarik. Terdiri dari triple camera yang masing-masing 50MP night camera, 2MP super bokeh, 2MP super makro, dan 8MP super night selfie. Smartphone Vivo 2 jutaan dapat kamera 50MP. Coba kita testing dulu gimana kualitasnya. Di mode 50MP-nya ini detailnya ternyata mantep. Semua obyek tercapture dengan jelas, dynamic range-nya luas, dan HDR-nya juga cakep meskipun direct ke sinar matahari. Fitur super HDR-nya ini bekerja dengan baik, khususnya kalau kita capture ke langit kayak gini. AI-nya bisa auto-balancing exposure yang masuk. Jadi mode 50MP-nya ini jelas lebih unggul dibanding mode auto-nya yang punya tone warna kurang begitu vibrance. Nah, kalau mode portrait-nya ini saya paling suka. Detail bagus, bokehnya rapi, dan tone warnanya vibrance tapi tetap natural. Cuma memang mesti pinter pilih angle, soalnya di mode portrait-nya ini masih agak sensitif sama backlight yang over exposure. Tapi seleksi obyeknya selalu akurat berkat fitur eye autofocus. Fitur serupa kayak yang ada di Vivo V-series. Ini jadi nilai plus juga soalnya fitur mahal tapi ada di smartphone 2 jutaan. Kalau di mode super macro-nya sih standar aja. Tone warnanya sih oke, tapi detail resolusinya masih kurang tinggi. Nah, cuma sayang di Vivo Y21s ini belum ada kamera wide-nya. Padahal ini fitur lebih sering kepake buat yang aktif traveling. Kualitas mode malamnya juga lumayan mantep. Yang bisa dipake di kamera depan dan belakang. Yang kiri kita capture pake mode auto, terlihat jelas noise dimana-mana dan warnanya washed out. Setelah kita capture pake mode malamnya, dynamic range-nya jadi terasa lebih luas dan noisenya berkurang lumayan drastis. Tapi night mode-nya ini gak saya rekomendasiin di kondisi gelap total. Sebatas bisa handle di kondisi penerangan minim cahaya aja. Selain itu yang saya suka dari mode malamnya punya filter-filter yang cukup menarik. Kayak black and gold, blue eyes, green orange, dan cyberpunk kayak gini. Tapi untuk kualitas video recording-nya menurut saya biasa-biasa aja. Gak ada yang istimewa. Masih mentok di 1080p 30fps dan kestabilannya terbilang biasa aja. Begitu juga dengan selfie video recording-nya. Masih terasa kurang stabil dan backlight kalau ada di kondisi yang overexposure. Tapi detailnya menurut saya cukup bagus buat sebuah selfie kamera 8MP. Dan disediain juga fitur AI Face Beauty. Yang otomatis mempercantik wajah buat kalian yang suka vlogging dan bikin IG story. Kualitas selfie fotografinya juga lumayan. Detailnya mantep, saturasinya pas, selama gak direct ke kondisi yang terlalu terang aja. Disediain juga filter-filter multi-style portrait kayak gini. Cocok buat yang suka dreamy looks. Dan ada selfie soft light band yang berfungsi kayak pake ring light di kondisi low light malam hari. Gambar jadi lebih terang dan mengurangi noise. Tapi efeknya warna jadi lebih pucet. Overall, kalau kemampuan fotografinya menurut saya cukup memuaskan buat rentang harganya. Video recording-nya sih standar. Cuma sayang kurang di gak adanya kamera wide aja. Sekarang ke performa dan gaming test. Vivo Y21s ini menggunakan chipset Helio G80 Gaming Processor. 4GB RAM plus 1GB Extended RAM. 128GB internal storage up to 1TB. Baterai 5000 mAh dengan 18W Fast Charge. Menurut saya performanya cukup fair. Khususnya buat smartphone Vivo 2 jutaan yang memang punya selling point utama di desain dan kamera. Masih oke kalau buat gaming casual dan daily driver. Tapi jelas kurang cocok kalau buat mobile gamer hardcore yang biasa geber performa. Antutu-nya mendapatkan skor di 189 ribuan. Kita testing buat main PUBG settingan tertinggi grafiknya ada di HCI atau Smooth Ultra. Gameplay cukup smooth dan jarang ada frame drop. Dengan frame rate rata-rata stabil di 40 fps. Tapi buat gyro-nya kurang begitu responsif. Karena masih pake virtual gyro. Selama 30 menit permainan temperatur maksimal di 41 derajat dan baterainya berkurang 7% aja. Selain itu juga masih disiain juga fitur multi turbo 5.0, ultra game mode dan cooling system buat kalian yang suka main game berdurasi lama. Jadi bisa lebih bebas dari gangguan dan punya durability extra dan gak overheat. Overall baterai 5000 mAh-nya lumayan awet. Kita testing buat nonton Youtube selama sejam dengan volume dan brightness 50% baterainya cuma berkurang 5% aja. Buat daily driver dengan pemainan wajar jelas masih tembus sampai hari kedua. Dan buat 18W fast charging-nya di awal pengisian juga lumayan kenceng. Kita charge selama 30 menitan bisa menuhin sekitar 1 per 3 dari kapasitas baterai. Tapi buat full charge-nya masih perlu waktu sekitar 2 jam. Baterainya sih memang lumayan awet. Tapi ada plus minus-nya juga. Soalnya Vivo Y21s ini punya layar display 6.51 inch HD plus ultra all screen. Ya, resolusinya masih ada di HD plus. Yang memang bikin baterai jadi lebih awet. Tapi menurut saya agak nanggung. Mengingat salah satu selling point di Vivo Y21s ini ada di estetikanya. Dan masih pake desain notch juga buat kamera depannya. Kalo operating systemnya udah pake Funtas OS 11.1 Android 11. Gak ada komplain, udah minimalis dan smooth. Oke, kesimpulannya. Mari kita recap plus minus-nya dan cocok buat siapa Vivo Y21s ini. Yang paling saya suka dari Vivo Y21s ini pertama jelas ada di desainnya yang slim dan premium sekelas seri V. Desain perseginya ini keliatan mahal. Yang termasuk terbaik di kelasnya. Selain itu, kamera 50MP-nya juga cukup memuaskan khususnya di mode 50MP dan portrait-nya. Yang bisa saya bilang setara dengan kualitas kamera 3 jutaan. Kecuali video recording-nya yang menurut saya masih biasa aja. Dari segi performa, menurut saya juga bisa dibilang sebagai insentif yang menarik untuk sebuah smartphone yang dalam tanda petik lebih fokus ke jualan desain dan kamera. Udah ada fitur ala flagship 4GB plus 1GB extended RAM. Yang jelas lebih dari cukup kalo cuma buat multitasking dan pemakaian daily driver. Tapi kurang cocok buat market yang nyari performa buat ngebut. Cuma yang menurut saya masih nanggung jelas ada di layarnya yang masih HD+, dan absennya kamera wide. Selain itu, selebihnya masih acceptable. Overall buat kamu yang memang lagi nyari smartphone, khususnya brand Vivo dengan desain keren, performa yang mumpuni, dan kamera cakep layaknya Vivo V-series. Tapi di rentang budget 2-3 jutaan, Vivo W21s ini jelas sepatut dijadikan referensi yang sangat menarik. Buat kalian yang tertarik, Vivo W21s ini mulai dijual tanggal 10 September ini. Dan banyak juga bonus-bonus menarik yang deskripsi lebih jelasnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Oke segitu dulu reviewnya. Saya Fian, see you in the next videos. Terima kasih telah menonton!